PENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT 6 November 2024 Ia melihat secara langsung kondisi rumah-rumah korban banjir Tidak hanya itu, B juga melihat para pengungsi yang sementara tinggal di Aula Panti Asuhan Saya melihat dampak dari hujan ekstrim kemarin dan memang dampaknya lumayan berat juga untuk masyarakat Tadi Pak Wali menyampaikan untuk bersih-bersih dari BPBD kota dan juga dari warga sini bersama-sama Ujar B usai peninjauan lokasi bencana di Cikondang Mengenai asesmen, B mengungkapkan dia menyerahkan kepada BPBD kota Sukabumi Hujan ekstrim kemarin dan juga dari warga sini bersama-sama Dan ke depan kami ingatkan untuk berhati-hati juga Karena perkiraan BMKG, hujan ekstrim ini sehingga mulai justru mulai puncaknya itu akhir November hingga Februari Sehingga Februari, jadi sekali lagi mohon agar berhati-hati Kalau kerusakan yang terdampak kemarin sedang diakseskan oleh BPBD kota Sukabumi Apa Pak yang disampaikan pengungsi ini untuk kebutuhan mereka Pak? Ya pertama mereka, ya bahas kan, tau baju, pakaian, pasas Dan kalau misalnya ada pengungsian, dinsos juga sudah hadir Jadi tadi Pak ada satu rumah yang habis semua Pak, dari perabotan, baju itu, dan buku-buku sekolah juga Nanti di Pemprov ini seperti apa untuk melihat kondisi ini? Ya kami diakseskan dulu oleh kota ini Itu saja Pak? Ya, dan sebutuhannya diintekasikan Ada kegantian kebaikan yang misalnya? Nanti kami kasih dengan BNVP Karena untuk rumah terbaik Menunggu dulu Kita akan cakap dulu atau tidak Kita kuali dengan BNVP Karena kalau pegangnya akan menjadi BNVP Kalau dari kota itu Untuk perbaikan dan kecepatan Karena ini sama dengan BNVP Terakhir katanya bukan seperti ini Tapi tidak seperti ini Ini juga mungkin yang bersama Tapi kalau kita lihat Yang di bawah utama Sampah Katanya juga masyarakat Buang sampah kembangnya Banyak yang melanggar dari sepadan SBI Seperti yang menambah juga kecepatan air Masuk ke dalam rumah Jadi kami pohon kepada warga juga Agar rumah terbaik Maksudkan dengan aturan air Maksudkan juga Pemerintah Untuk tata ruang Pak Apa diperhatikan ulang Pak? Jadi perhatian di potas kembangnya Pak? Pastinya akan diperhatikan ulang Tapi kan terkait dengan Anggaran Kalau sempat besi-besi Jangan bawa sampah sembarangan Seperti itu Pak ini masuk Darurat Menjana enggak Pak? Darurat Menjana Lagi di assessment oleh WBP di kota ya Untuk Jabar sendiri Pak Statusnya bagaimana Pak? Di Jawa Barat? Saya sudah ingatkan Untuk bawah siaga Untuk hujan ekstrim ini Dari November sampai April April 2022 Siaga 5 Siangga Oktober sampai April Statusnya bagaimana Pak? Siagada Siagada Terima kasih telah menonton!